Nah, saudara, di tengah-tengah masyarakat itu ada salah kaprah, karena kadang-kadang ada orang cingkrang, lalu dianggap radikal, emang kenapa cingkrang? Dia suka pakaiannya itu, dia tidak meragukan gerakan-gerakan yang lima ini tadi, ada orang pakai serban, dianggap kadron, loh itu? Nah, sekarang itu kehidupan gagamaan itu hidup di kantor-kantor, misalnya di ruang menteri ada ruang sholatnya, ada ruang wudhunya, ada masjidnya, masa itu mau dianggap radikal. Rektor-rektor Universitas Negeri ITB, IPB itu, itu pakai beci bawa senjata, itu bukan radikal, itu namanya spiritualitas. Lalu sebab itu jangan sembarang menuduh, orang pakaian itu lalu dianggap radikal, loh saya pakai sarung ini menteri, masa radikal. Nah kan, ini bagian dari spiritualitas yang dibungkus dengan cara budaya kita. Nah itu yang saya tidak suka, sembarang orang tidak mengerti agama, lalu nuduh orang radikal, hanya orang pakai sarung lalu radikal, pakai serban radikal, tidak. Itu kadangkala kebanggaan juga bagi mereka bisa ini, saya hijrah, hijrah itu kan bagus artinya. Hijrah itu artinya hijrah dari yang kejelekan menuju ke kesolehan. Nah cuma memang kemudian ada yang nyusup ke hijrah itu, karena saya ingin soleh, lalu dimasuki oleh gerakan radikal yang semua, kalau kamu ingin soleh harus membuat negara khilafah, wah maka muncul gerakan dari situ. Nah ini yang mau bikin ideologi khilafah ini yang harus kita lawan, yang itu bagian dari radikalisme yang berbahaya. Kalau cuma hijrah, pergi haji sama-sama bikin kelompok umroh, bikin narisan, telah hadis lewat, telah hadis lewat WA, grup WA. Tidak apa-apa, istri saya tiap hari tetap harus lewat WA dengan saudara-saudaranya. Kamu jus sekian, saya jus sekian hari ini, enam jus. Setiap hari. Apakah itu radikal? Tidak tuh. Tidak ada pikiran untuk ini. Oleh sebab itu mari kita juga berkampanye bahwa budaya Islam itu tidak sama dengan radikalisme. Yang radikal itu yang mau mengganti ideologi. Itu kan sudah jelas siapa yang menganggap pemerintah ini tawut. Padahal ini, negara ini dibangun dengan metak. Kesepakatan. Sehingga kemarin, waktu Pak Pratikno mantu hari minggu kemarin, empat hari yang lalu itu, ceramahnya Kiai Ma'ruf Amin, Indonesia itu bahkan bisa disebut metakon golido. Yang di dalam Al-Quran hanya ada tiga kali disebutkan kata metakon golido. Jadi, kalau di Indonesia, tambah satu lagi, metakon golido itu negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Itu kesepakatan. Dan ini ulama yang buat nih. Wa'itasi, Masim Asyari, Wahab Asyullah, dan seterusnya. Ahmad Dahlan, Dibagus, Adibusumu. Inilah Darul Mithat. Sehingga saudara mari kembangkan, budaya Islam kembangkan. Jangan takut dibilang kadron, dibilang radikal. Tidaklah. Itu kadron radikal itu kan permainan di Mithat, antara orang yang sama-sama tidak mengerti saja itu. Ya kan, yang tidak mengerti, sok mengerti. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.